Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian Kalau udah, terima kasih Topi jirami raksasa di Marijois menjadi petunjuk yang besar bahwa suatu saat nanti, Luffy akan datang ke Marijois Poster burunan Luffy yang dirobek oleh Imsama juga semakin menegaskan bahwa Luffy merupakan ancaman bagi pemerintah dunia Tidak hanya Luffy, Kurohige pun sangat diawasi oleh pemerintah dunia Sampai saat ini, Luffy memang sudah sering mengacak-acak wilayah kekuasaan pemerintah dunia dan angkatan laut Di antaranya adalah Ennis Lobby, Impel Down, dan Marineford Ennis Lobby menjadi titik awal Luffy mendeklarasikan perang dengan pemerintah dunia Tepatnya saat Luffy meminta Sogeking membakar bendera pemerintah dunia Ratusan chapter kemudian, pemerintah dunia dibuat geram lagi dengan menerobosnya Luffy ke penjara Impel Down Sampai-sampai banyak tahanan yang ikut kabur Dan puncak dari kekesalan pemerintah dunia adalah saat di perang Marineford Sengoku pun mengumumkan kepada semua orang di sana bahwa Luffy adalah anak dari orang paling dicari di dunia Yaitu Monkey D. Dragon Dengan semua rentetan peristiwa tadi, sangat wajar imsama kesal terhadap Luffy Dalam video kali ini, channel Terawakun akan membahas tentang Luffy akan menerobos masuk ke Marijois Dan ini akan menjadi pemicu perang terbesar dalam sejarah Luffy pernah berkata bahwa definisi Raja Bajak Laut menurutnya adalah menjadi orang paling bebas di lautan Nah sedangkan saat ini lautan terbagi menjadi empat wilayah yaitu East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue Keempat lautan itu terpisah oleh Red Line dan Calm Belt Red Line adalah benua raksasa yang mengelilingi dunia Dan Calm Belt adalah wilayah perairan yang tidak ada arus dan angin berhembus Calm Belt ini juga merupakan sarang para Siki Dengan adanya penghalang tersebut, maka orang-orang sulit untuk mengelilingi dunia Kalau untuk orang-orang yang kuat sih itu bukan masalah Mihawk bisa berkeliling dunia hanya dengan kapal kecil Dan Rai Lake bisa kemanapun hanya dengan berenang Aokiji yang sudah keluar dari angkatan laut pun bisa bersepeda dengan santai di tengah laut Tapi untuk orang-orang biasa seperti para pedagang atau warga sipil Mengelilingi dunia adalah hal yang mustahil Bahkan melewati Calm Belt saja akan sangat sulit Nah inilah yang akan menjadi misi terbesar Luffy Dia akan menyatukan keempat lautan agar orang-orang bisa bebas berkeliling dunia Luffy akan mengumpulkan ketiga senjata kuno yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus Saat ini Poseidon sudah diketahui yaitu Shirahoshi Poseidon bisa mengendalikan Siki Dan saat ini Shirahoshi sudah menjadi teman Luffy Jadi dia pasti akan menuruti apapun permintaan Luffy Lalu Pluton Pluton adalah senjata pemusnah masal yang menurut Krokodil satu tembakannya saja mampu menghancurkan Pulau Alabasta Dan yang terakhir Uranus Banyak fans yang berpendapat bahwa Uranus bisa mengendalikan cuaca Dan Uranus kemungkinan besar adalah telur raksasa yang ada di kapal Oro Jackson Jadi nanti Luffy akan menggunakan Pluton untuk menghancurkan Red Light Tapi sebelum itu Luffy akan meminta Shirahoshi untuk memerintahkan Siki menarik kapal Noah Para penduduk Fishman Island akan naik ke kapal Noah dan akan dibawa ke permukaan Karena reruntuhan dari hancurnya Red Line akan jatuh ke Fishman Island Karena Fishman Island berada 10.000 meter di bawah Red Light Jadi kemungkinan besar pulau itu akan hancur Dan kalau kalian ingat, dulu Madam Charlie pernah meramal bahwa Luffy akan menghancurkan Fishman Island Nah inilah ramalan yang dikatakan oleh Madam Charlie Reruntuhan Red Line akan jatuh dan menghancurkan Fishman Island Karena itulah seluruh penduduk Fishman Island akan tinggal di permukaan Kemungkinan besar para manusia ikan akan tinggal di Water 7 atau Sabaudi Water 7 memiliki banyak perairan Di sana banyak sungai-sungai yang mengelilingi kota Jadi para manusia ikan akan betah tinggal di sana Dan di Pulau Sabaudi juga ada cukup banyak perairan Dan di sana juga ada haci dan lain-lain Hubungan antara manusia dan manusia ikan saat ini kurang baik Tapi nanti Luffy akan mendamaikan kedua ras ini Setelah keempat lautan bersatu, maka akan muncul satu perairan Di mana di perairan itu, semua ikan dari seluruh dunia akan berkumpul Dan itu adalah impian Sanji, yaitu All Blue Lalu selanjutnya, Uranus akan digunakan untuk menestabilkan cuaca di seluruh dunia Saat ini, masih banyak wilayah-wilayah yang memiliki cuaca ekstrim Dan Uranus inilah yang akan menormalkan cuaca ekstrim itu Dunia pun akan menjadi lebih tentram Dan konflik antar ras sudah tidak ada lagi Sebenarnya misi ini adalah misi Roger dulu Hanya saja pada saat itu, Roger belum sempat mewujudkannya Karena dia terkena suatu penyakit dan umurnya sudah tidak lama lagi Dia menyerahkan diri ke angkatan laut dan mengumumkan soal harta One Piece Untuk mencari orang yang tepat yang akan mewujudkan impiannya itu Dan itu adalah Luffy Tapi, semua rencana tadi tidak akan berjalan mulus Sebelum tiga senjata kuno terkumpul Luffy malah akan langsung menerobos masuk ke Marijois Alasannya, ada pada foto Vivi yang dipegang oleh Imsama Berbeda dari foto Shirahoshi yang ditusuk oleh pedang Dan poster Luffy dan Teach yang dirobek Foto Vivi hanya dipegang dan tidak dirusak sama sekali Itu berarti Imsama tidak berniat membunuh Vivi, melainkan menculiknya Jika Luffy mendengar kabar bahwa Vivi diculik Dia pasti akan langsung bertekad untuk menyelamatkannya Luffy adalah orang yang keras kepala Dan jika dia sudah bertekad akan sesuatu, maka dia akan melakukannya Jadi, semua misi dan rencana yang sudah admin jabarkan tadi Itu semua akan berantaka Rencana itu tidak akan berjalan mulus Sebenarnya tidak aneh sih, karena beberapa rencana Lao juga selalu dikacaukan oleh Luffy Tapi meski begitu, rencana mereka tetap akan tercapai Dan Luffy akan menang Walaupun memang itu akan sangat sulit Tapi dengan rencana yang berantakan seperti itu Cerita malah akan semakin menarik Dan sulit untuk ditebak Ini pun sesuai perkataan Eiichiro Oda dalam event Jam Festa Bahwa Sabo, Vivi, dan Boa Hancock akan berada dalam situasi yang sulit Sabo berada di situasi yang sulit Karena dia dan para komandan pasukan revolusi Kalah saat melawan dua admiral Boa Hancock diburu oleh angkatan laut Setelah si Cibukai bubar Dan Vivi berada di situasi yang sulit Karena dia diculik oleh Imsama Nah itu tadi Teori admin tentang Luffy akan menerobos masuk ke Marijois Dan ini akan memicu perang terbesar dalam sejarah Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun Shambles So 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 you Terima kasih telah menonton!